Intro Semenjak terkuatnya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Shana Sadika dengan Randy Kiarnet Kini nama Lady Nayawan tak henti-hentinya diperbincangkan oleh warganet Keberaniannya yang secara terang-terangan mengungkap bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami Tak pelak membuat namanya kini kian terblow up di media sosial Namun belum lama mengungkap tabir tersebut, Lady Nayawan justru mendapat sebuah teror atas hilangnya akun Instagram pribadinya Melihat adanya hal tersebut, pakar telematika pun turut buka suara atas kejadian hilangnya akun Instagram milik Lady Nayawan Lantas seperti apa pandangan pakar telematika menyikapi teror yang didapat oleh Lady? Suatu akun ada dan tidak ada itu adalah ada pelakunya, ya kan? Sampai dari nol sampai ada penamaannya, pendaftarannya, validasinya, petipi semuanya itu ada manusianya Nah, kemudian kepemilikannya, penggunanya juga ada manusianya Sampai sekarang kemudian ada removal-nya, pembuangan, pematian, atau tidak lagi dimiliki gunakan juga ada manusianya Sehingga sekarang manusia pelaksana ini adalah yang bersangkutan Atau tangan orang lain atas pengetahuan yang bersangkutan Atau tangan orang lain lagi yang dianggap kontra Ya, dari yang sifatnya adalah untuk mungkin mengambil alih dan kemudian menghapus kontra tersebut Kalau kita bisa menurut siapa yang bisa melakukan, tadi potensinya adalah yang bersangkutan Kemudian adalah ataupun pihak lawannya Ataupun pihak dari yang bersangkutan tetapi kenal misalnya pasangannya Pasangannya kan tahu, rata-rata pasangannya juga tahu Kemudian dia melakukan, jadi masih satu area kan hanya karena suami istri Itu saya bilang masih satu pihak Itu sangat mungkin saja, tinggal sekarang kita mencari tahu modusnya Misalnya ternyata ini adalah dilakukan pihak lawan Berarti pihak tersebut atau siapapun itu pasti mengetahui Segala identitas yang berkaitan dengan si akun tersebut Sehingga bisa mampu menghapus, biasanya ditanya kembali passwordnya Sekarang saat itu bisa dilakukan, baik oleh pihak lawan sekalipun Itu mungkin saja sejauh yang bersangkutan memang mengetahui surat ID-nya password Nah kemudian sekarang diganggu, dihapusnya adalah orang oleh pihak ketiga Jadi bukan si yang bersangkutan yang kehilangan Ataupun bukan lawan hukumnya Tetapi ada pihak ketiga yang memang tahu menggunakan hal ini Dan kemudian tahu surat passwordnya Maka dia melakukan Pasti yang tertutup adalah bisa jadi yang lawannya ataupun yang bersangkutan Dan kemudian yang terakhir adalah yang bersangkutan sendiri yang menghapus Kemudian setelah dia hapus, dia menyampaikan bahwa hal ini dilakukan oleh pihak lain Saya tidak tahu sampai itu kehapus misalnya dia jadi korban Banyaknya bukti perselingkuhan yang diungkap oleh Lady Nayawan Kerap kali dinilai sebagai salah satu masalah yang penuh akan fakta kontroversial Dan salah satunya terdapat dalam bukti chattingan Randy dan juga Shanas Yang dilakukan oleh keduanya melalui aplikasi ojek online Sontak dengan adanya hal tersebut membuat pakar telematika Memiliki penilaian tersendiri atas cara yang dilakukan oleh Randy dan Shanas Dalam menjalankan aksi perselingkuhan mereka Apapun yang digunakan itu untuk faktor hukum Ya nah itu mulai akan bisa jadi ada kendala Dalam arti gini kalau faktor hukum itu bisa jadi antara dua pihak Antara si A dan si B A menuntut B ataupun B yang menuntut A Ataupun misalnya ada pihak lain yang melakukan tuntutan Karena dia melakukan komunikasi ini Gitu ya Nah saat ada pihak lain yang melakukan situ Itu semuanya tentu urusan tuntutannya berlain-lainan Ya kalau yang satu adalah misalnya dari komunikasinya itu di tapping Itu antara kedua belah pihak Tapi saat ini diambil oleh pihak lain Ya dalam arti misalnya mungkin yang istrinya atau siapapun Saat dia melakukan itu Ya maka ini adalah sifatnya mengcapture dari informasi yang ada Gitu ya Mengcapture dari informasi yang ada Apakah itu dilarang atau tidak Normalnya suatu chatting mungkin disitu gak ada larangan Dia boleh-boleh saja Dan kemudian bahkan si penyedia layanan transport ini pun Tidak bisa melarang seorang chatting di aplikasi tersebut Sampai pun kemudian melakukan tindakan apapun Maksudnya chattingnya Masih gak ada larangan Terkecuali dia benar-benar secara spesifik bilang bahwa chatting ini Tidak boleh dilakukan selain untuk keperluan transportasi Ataupun apa ya gak ada gitu Tapi kalau ini adalah aplikasi tipuannya ini adalah aplikasi untuk Tadi ya transportasi Kemudian digunakan untuk chatting Nah sampai sekarang belum ada orang yang bisa membuat aplikasi tiruannya Untuk yang kayak gini ngapain juga Sehingga jadi kalau apapun yang digunakan disitu Adalah jadinya real Ya informasi yang ditampilkan disitu jadinya real Permasalahannya saat itu menjadi sesuatu yang real Maka tidak bisa lagi seseorang menuduhkan bahwa Oh ini ada rekayasa saya tidak pakai yang itu Gak mungkin Karena gak ada faktor rekayasa dari aplikasi disini Belum ada aplikasi rekayasanya Tetap ada untung ruginya diantara keduanya disini Nah kembali saya bilang tinggal sebetulnya Hal apa yang menjadi faktor Apa yang paling inti untuk diperhatikan Adalah justru materi dari chattingnya itu sendiri Saat itu materi chatting pribadi Ataupun materi yang memang sebetulnya tidak patut atau gimana Nah itu yang akan dibawa menjadi produk hukum Jadi masalah hukum ya itu nanti tinggal masalah pembuktian aja Tak hanya Lady Nayawan Kini nama JJ Govinda Suami dari Shana Sadikah Juga tengah dipantau oleh halayak luas Ya adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri Membuat nama JJ kini tengah hangat diperbincangkan Terlebih dirinya yang baru-baru ini terlihat menyeratkan rasa kekecewaannya terhadap Shanas Menyikapi adanya hal tersebut Kirdi Putra selaku pakar ekspresi pun turut buka suara Melihat raut wajah kekecewaan yang diperlihatkan oleh JJ Di saat menghadiri event lagi-lagi tenis yang diselenggarakan di gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Karena tampaknya tidak kelihatan ada apa-apa di situ Kayak orang pada umumnya aja Tetapi itu artinya dia itu menyembunyikan Bisa jadi menyembunyikan apa yang benar-benar dia rasain Yang bisa kita tangkap benar-benar kalau ada teman media siapapun Yang ketika di shoot, ditanya ke dia langsung tak ada Eh Shanas, gimana isu perselingkuhan kamu? Nah, itu tuh pasti bisa kelihatan jelas ekspresinya seperti apa Tetapi kalau dalam konteks dia ditampil di tempat umum Apalagi kita tahu orang-orang ini Kan public figure ini banyak sekali yang memang orang-orang di dunia entertainment Yang hidupnya tanda petik penuh dengan citra Pencitraan dan juga flexing terhadap berbagai macam hal Sudah pasti mereka jago Ya, mereka bisa kok istilahnya di video gitu ya Sebetulnya sudah ada masalah, isu besar Mereka berantem tiap hari Begitu di depan kamera, teman-teman media, depan publik Oh ya langsung mesra lagi, peluk-pelukan Bisa Jadi apalagi ini, tidak ada sebuah acara special occasion gitu ya Tidak ada acara khusus Sudah pasti dia bisa banget pasang topeng tersebut Kalau ditanya capek, capek sih Tapi itu kan dunia mereka Karena kelihatan baik, kelihatan keren, kelihatan selalu bahagia Maka orang-orang follow Sementara itu, sebuah hal yang tak kalah menarik ialah Dimana pernikahan Shanas dengan JJ Yang dianggap menyajikan sebuah tanda-tanda Yang terus dikait-kaitkan dengan kasus perselingkuhan Yang saat ini terjadi Namun, melihat adanya penilaian dari para warganet Kirdi Putra selaku pakar ekspresi Justru tak melihat adanya kejanggalan pada pernikahan JJ dengan Shanas Di video pernikahannya itu sih saya gak melihat ada masalah dengan itu ya Jadi memang sama sekali sangat normal Jadi JJ juga terlihat terharu Shanas juga terlihat terharu Ketika dia senyum, tersenyum lepas Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang aneh ketika pernikahan mereka Bisa jadi, belum terjadi apa-apa disitu Walaupun misalnya sudah kenal, ya tidak terjadi sesuatu yang spesial Diantara dia dengan sebelah sana gitu Jadi benar-benar itu adalah Masih diantara mereka masih baik-baik aja Masih gak ada masalah Sekali lagi, boleh saja mereka misalnya sudah dekat dari lama Tapi kehidupan pernikahan itu punya sisi berbeda banget Orang yang tadi sudah lama kenal bertahun-tahun begitu jadi satu rumah bisa jadi rasa beda banget lho Nah itu yang mungkin bisa memicu Ada yang kemudian nyari solusi, ada yang kemudian kabur dari solusi Kelihatannya kalau kita tarikan otot di sebelah sini, tarikan otot di sebelah sini Itu gak gitu ya Dia memang benar-benar masih gak ada apa-apa, masih belum terjadi Bisa jadi masalah itu terjadi setelah mereka satu rumah, terus sudah pernikahan setiap hari gitu Dan semua orang yang sudah menikah, tahu alas itu